Kepala Staff TNI AD, Jenderal Dudung Abdurrahman berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam ziara tersebut, Kasat Dudung berharap rasa nasionalisme dan patriotisme Bung Karno dapat terus dibegang teguh oleh TNI Angkatan Darat. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman berziarah ke Makam Bung Karno, Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ziarah tersebut dilakukan setelah Jenderal Dudung menjenguk dan memberikan santunan bagi korban kerusuhan kanjuruan Kabupaten Malang. Dalam ziarah ini, Jenderal Dudung nampak kusyuk memanjatkan doa di dekat pusarah Makam Presiden Republik Indonesia Soekarno. Ziarah sendiri merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI ke-77 tahun. Dalam ziarah itu, Jenderal Dudung berharap sikap nasionalisme dan patriotisme dari Bung Karno dapat terus dipegang teguh oleh masyarakat dan TNI Angkatan Darat. Memang sejak dulu, jadi cita-cita saya baru tercapai, sekarang saya pengen ke Blitar, yaitu pengen hanya karga makam Bung Karno. Karena beliau ini menurut saya adalah pendiri bangsa Indonesia, idealisme, patriotisme, nasionalisme-nya ini tidak diragukan lagi. Dan kita patut berterima kasih kepada beliau yang mendirikan Republik ini. Dan mudah-mudahan ini jiwa patriotismenya, nasionalismenya ini menyerap kepada diri kita semua. Sebagai bangsa Indonesia yang saat relatif muda usianya, betul-betul beliau bisa mempertahankan publik Indonesia dari tangan penjajah. Sementara itu kegiatan ziarah di makam Bung Karno ini merupakan kali pertama yang dilakukan Jenderal Dudung semenjak menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Selain makam Bung Karno, kasut juga direncanakan akan berziarah ke makam Gus Dur di Jombang. Dari Blitar Jawa Timur, Arief Rosmanto, AMTV, mengabarkan.